Inilah dia Suzuki XL7 First impression Suzuki XL7 Selengkapnya di Bebe Oto Channel Don't forget to subscribe Kembali lagi di Bebe Oto Channel Ya, inilah dia Suzuki XL7 First impression dari Suzuki XL7 tipe Beta Suzuki Indomobil meluncurkan R3 terbaru mereka Yakni R3 XL7 R3 XL7 ini bernuansa SUV Eksterior dari Suzuki XL7 ini sangat hama co MPV bergaya SUV ini dibalut dengan kaki-kaki Dengan ban berprofil 195-60 ring 16 Mobil XL7 yang artinya 7 penumpang ini Begitu dinamis modelnya menyerupai kompetitornya XL7 dihadirkan dengan berbagai fitur yang sangat baik Pada bagian belakang mobil ini sudah dilengkapi oleh roof rack Sehingga kesan maco semakin menjadi kental di mobil yang dibantrol di range 260 juta ini Lampu depan sangat keren dengan kombinasi lampu LED Suzuki XL7 ini diharapkan untuk dapat bersaingan dengan pasar Xpander Cross Dan juga Rush dan Terios Kalau kita cek di mobil ini Suzuki XL7 ini sudah dirungkapi dengan matte guard warna hitam yang ciri khas dengan SUV dan Jeep-Jeep sekelasnya Nuansa ini dikhususkan untuk menyamakan dengan Xpander Cross, Rush, Terios dan mungkin di Honda ada BRP Suzuki XL7 ini di Indonesia dipasarkan ada 3 tipe Tipe yang disini adalah tipe Beta atau tipe menengah Dan tipe tertinggi adalah tipe Alpha Tipe Beta sendiri dan Alpha Perbedaannya mungkin di kaca spion Dan spoiler belakang Detailnya mari kita simak sama-sama Pada bagian buritan belakang XL7 ini sudah sangat maco Karena ada pelindung matte guard yang warna hitam Dan juga ada ini yang sangat menandakan mobil Explorer Perbedaan kedua dengan tipe Beta dan tipe Alpha adalah Spoiler atas yang pada tipe Alpha sudah lebih sporty karena lebih panjang Selainnya sama Lampu sudah LED di belakang Ya ini untuk first impression dari XL7 tipe Beta Ini adalah tipe yang terendah Ini tipe terendah ya mas? Tipe menengah Tipe menengah ya? Tipe menengah dari R3 XL7 Perbedaan yang utama dengan tipe Alpha adalah Nanti kaca spion tipe Alpha ini sudah digital Untuk head tune sama purchase dengan Alpha AC juga sama Sama dengan R3 sebelumnya Dan juga port USB AUX juga sama ya Desain yang lapang bagi penumpang dan juga pengemudi sangat membuat R3 ini sangat nyaman Jadi mobil ini sepertinya menurut saya pribadi Dari luar maco, dari dalam elegan Dan dapat mengakomodasi kebutuhan Baik dalam kota maupun luar kota Karena beberapa cup holder Dan disini juga ada pendingin Dan keergonomikannya begitu terasa nyaman sekali mobil ini Saya pemilik R3 Tapi R3 generasi pertama 2013 Dan rasanya untuk menggantikan R3 lama ke R3 baru ini sangat cocok sekali Apalagi R3 lama sudah berumur hampir 7 tahun Dan rasanya pas dengan kehadiran XL7 ini Yang ingin upgrade untuk mobil yang lebih secara estetika di luar Makin maco Tidak kalah dengan SUV lainnya Dan di kantong Masih menjangkau Dan untuk konsumsi BBM Mobil ini tidak diragukan lagi Apabila Anda pemilik R3 Pasti Anda setuju dengan statement saya Bahwa R3 iritnya luar biasa Beralih ke kursi penumpang Tinggi saya 178 cm Dan ini sangat cukupnya nyaman Karena kaki saya masih lega Dan mengakomodasi Dan ruangan ini mengakomodasi Untuk berpergian mungkin keluar kota Mungkin ke gunung Dengan beberapa cup holder Dan armrest yang nyaman Untuk tipe betas Sudah ada engine stop button Dan ada layar MID Yang cukup besar di tengah Dan untuk bluetooth Untuk telepon Dan juga volume Warna ada ini kesan Fiber-fibernya Untuk material Masih KAS R3 Masih plastik Lampu Di atas Ini dibanding sama yang India Mirip-mirip ya Tapi kalau India Cuman bedanya Tidak ada bangku Tengah Yang Karena dia captain ship Tamba rig Beralih ke baris kedua Baris kedua Jok penumpang Sudah ISO fix Dan Sudah ada Seperti Kasnya R3 Sandaran Tangan Dan ini ada Untuk fighter Tapi belum USB Ya KAS R3 Bangan 178 cm Tinggi saya Masih lega Dengan kaki Yang di depan Cukup Tinggi ya Mesin yang digunakan Ialah 4 silinder DOHC Kapasitas 1500 cc Porsi 138 Dan Horsepower 102 Mesin ini Rasanya sudah cukup Untuk berpetualang Di luar kota Dan untuk Mengarungi keiritan Di dalam kota Dengan kondisi Stop and go Oke teman-teman BBOTO Untuk pembelian unit XL7 ini Bisa dibantu dengan Dengan mas siapa? Saya Roni Mas Roni Dari Suzuki Capa kemana mas? Suju Vinduwi Sartika Suju Vinduwi Sartika Jakarta Jakarta Timur Nomor HPnya bisa mas? Bisa 0857 7412 2702 Lalu ada Mungkin akun Instagram ya Instagram Ada di Roni Jaya Suzuki Indomobili Dewi Sartika Teman-teman Bisa langsung Datang ke Suzuki Dewi Sartika Tepatnya Ini dekat Dari Cawang Kuki Dan bisa langsung Lihat Unit Mobil Suzuki XL7 Demikian Saya Bung Bas Dari BBOTO Terima kasih Limon Jan Tepatnya Terima kasih.